Hai selagi siap-siap itu sudah habis mandi bergaya sedikit teman-temannya karena hari itu itu ekemo tanah kontrak di kerjanya baru kalau itu temanya orangnya orangnya tiga pakai sandal mungkin dia berkata Terima kasih. 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 Eka mau pindah kerjaan lagi Kerjaan Eka yang sekarang itu Kurang lebih 25 menit sampai 30 menit Kalau Eka mau berangkat pagi-pagi Terus kerjaan disitu itu Empat hari Mereka tidak mau ngasih Eka tiga hari Terus Suasana di kerjaan Eka yang Sekarang ini Udah ada tiga yang Berhenti kerja Berhenti karena kemauan sendiri ya bukan di PHK Jadi Eka yang keempat Suasana sudah kurang serik Terus Eka sudah minta Berhenti dari bulan yang lalu Disini kan begitu di Belanda ya Kalau kita mau berhenti Ada dia punya Jangka waktunya ya Macem-macem ya ada yang tiga bulan sebelumnya Kita mau berhenti kerja udah harus bilang Ada yang dua bulan ada yang satu bulan Nah Eka karena di tempat kerja Yang sekarang ini Eka masih baru Jadi Itu jangka Kasih taunya untuk mau berhenti Itu cuma sebulan Jadi Eka bulan lalu Udah kasih tau yang mana Eka Per satu Juni Udah mau berhenti dari kerjaan Mereka sempat kaget Lu kenapa mau berhenti Kan kontrak kamu masih Masih berjalan Justru mereka mau kasih Perpanjang kontrak Eka mau kasih yang permanen Cuma Eka bilang Sudahlah Eka berhenti disini saja Kenapa kamu sudah punya kerjaan yang baru Belum Saya belum punya kerjaan yang baru Cuma Berhenti aja Supaya nanti Eka bisa lebih fokus Untuk mencari pekerjaan yang baru Nah it's okay Jadi Eka sudah langsung dapat Surat Surat berhenti sendiri ya Terus Pas Eka bilang berhenti kerja disitu Sorenya Eka dapat telpon Dari ada Kayak biro khusus gitu Untuk cari-cari Tenaga kerja ya Ditanya Aku lihat profil kamu Kita sini punya profil Kayak facebook itu Jadi Forum Untuk semua pekerja-pekerja itu Bebas Kita semua bisa bikin Profil disitu Nah Eka sudah Aktif disitu Sudah berapa tahun yang lalu Jadi sering Kita posting-posting Kerja di mana Pengalaman apa Jadi segala sesuatu Kita bisa posting disitu Yang menyangkut dengan pekerjaan kita ya Eka di telpon Eh saya lihat profil kamu Ternyata Cukup menarik Pengalaman kerja kamu Lumayan banyak Lumayan bagus Karena kan Eka kerja sebelum ini Kan di Utrecht Disitu ya hampir Sepuluh tahun kerja Tapi karena terlalu jauh Jadi Eka berhenti Ini Agak jauh dikit Eka berhenti Eka langsung di telpon Ini ada Lobongan Di dekat rumah kamu Cuman tiga hari Gajinya lumayan Eka langsung Oke Ya udah Soalnya di Belanda ini tuh Sekarang teman-teman Mereka lagi kekurangan tenaga kerja Jadi bukan kita Yang nyari kerja Tapi yang Pengasih kerja itu Mereka yang nyari kita Jadi Eka tidak perlu ngelamar Jadi Yang ini bakal Eka kerja ini Mereka kasih Apa namanya Kasih tugas Untuk yang biro khusus ini Untuk cariin mereka Apa namanya Tenaga kerja baru Jadinya Eka gak perlu lamaran Eka cuman kirim Eka punya biodata Jadi yang biro ini Mereka yang Kasih profil Eka ke Bakal Jadi Tempat kerja Eka ini Matching Diundang Ngobrol sedikit Langsung tawarin Oke Begini Begini Sudah Akhirnya Eka hari Kamis Datang Wawancara Terus hari Senin Eka langsung dapat kabar Oke Mereka kasih tawaran Begini Begini Baru langsung Ditekan kontrak Jadi Ini Eka seminggu Seminggu Udah langsung bisa Tekan kontrak Nanti Eka masih ada sebulan Ini bulan Mei ini Ini kan tanggal berapa ya Ini sekarang tanggal Eka cek dulu Ini tanggal berapa Teman-teman Ini sekarang tanggal Tanggal 2 Mei ya Tanggal 2 Mei Eka tekan kontrak Terus Sepanjang bulan Mei ini Eka musti harus kerja Di kerjaan yang Sekarang Nanti Pertanggal 1 Juni Kontrak Eka Jalan Tapi karena tanggal 1 Juni Itu weekend Jadi Eka mulanya tanggal 3 Juni Dan Eka bakal kerja disini Cuman untuk 3 hari Jadi kan ideal banget gitu Teman-teman Waduh Dan Eka bisa mulai jam setengah 9 Jam 5 selesai Bisa jemput anak-anak Makan bisa lebih cepat Terus Eka bisa Banyak waktu juga di rumah Karena Eka cuman kerja 3 hari Dan juga banyak waktu Untuk melakukan aktivitas yang lain So ideal banget teman-teman Itu merupakan alasan kenapa Eka mau pindah kerja lagi ya So Eka mau masuk ke dalam Ini masih ada 10 menit Let's go Panas Yes Kontraknya sudah di Sudah di tanda tangan teman-teman Kontrak untuk setahun Dari tanggal 1 Juni Sampai dengan tanggal 31 Mei 2025 Back to the real life Eka mau Jemput anak-anak dulu Di rumah oma Eh di rumah oma Di pasar Terus kita belanja sebentar ya Eka pengen beli ikan untuk merayakan Kontrak-kontrak-kontrak Tanda tangan kontrak Kerjaan baru teman-teman Tapi si papa pengen ayam Jadi kita bakal makan 2 macam Ayam sama ikan Mudah-mudahan ikannya masih ada teman-teman ya Karena ini sudah agak Sudah agak Siang Biasanya tuh kalau mau beli ikan begitu Harus datang pagi Eh datang pagi Datang cepat sekitar jam 12 Ini sudah jam setengah 3 Itu sana mereka berdua lagi jalan sama oma Terus sana Mereka gak lihat kali Awas 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 Ini buat eyeshadow Ini juga Kan yang punya ekodo rusak Ini ya Ini buat tajemin Pincel alis Berapa Ini kita scan sendiri ya Kita sekarang mau ke Pasar Ini pasar cuma seminggu sekali Cuma tiap hari Kamis ya Pasar di kampung kita Pasup ya Kita beli ayam Itu ayamnya ada Tapi ikannya gak ada Kali ini ikannya gak ada teman-teman Jadi kita tidak jadi makan ikan Ada tempat jual kacang Ada Apa yang namanya Snoopy ya Apa yang? Ya nanti Kacang-kacang Itu permen-permen Ini permen Oh eris Oh ya Oh Eka tadi diboongin sama temennya si papa Katanya tadi Tidak ada Baju-baju Ini buat Binatang Anjing ya Dari seoma Tuh oma sana lagi mau belanja Kita mau lihat ikan dulu Sana ada ikan Ikan ini masih ada ya Kita mau beli ikan Ini tempat ikannya Kita makan ini ya Ikan goreng Saus ya baka Makan? Saus ya? Moli Bak Eka? 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 Eka Eka Oma lagi beli Om ya Bilih 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 ini ya Ayam yang ini papa doir banget Tinggin ya Halo Aku mas Ini ya Evita Kita mau antar pesanan dulu ya Ini Sama ini Panada Let's go Let's go Lupa Ini kita baru pulang dari belanja Eka beli nanas Cuman dapat tiga Jadi harus balik lagi ya Eka mau bikin selain nanas Buat nastar Kan sekali bikin nanas lima Sama gula satu kilo Cuman dapat nanas tiga biji Jadi kita harus balik lagi ke toko yang satunya Karena kita harus bikin selain nanasnya malam ini Karena besok seharian Eka bakal bikin nastar ya Dapat sandal Ini sandal buat apa namanya Buat ke pantai Cucok ya Dan juga Ya the 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 Has Eko beli juga satu buat si papa ya, si papa punah warna hijau Papa! Heel, papa! Het gaat regenen, het gaat stormen vandaag Ja, het gaat stormen Het gaat stormen, brengt z'n malen, zien we nou Kijk, als het begint te waaien Als het begint te waaien, de bomen zie je Dan komt heel erg storm, zie je Ja, ja, en we moeten door daar op z'n storm Z'n peelto is allemaal vies he Allemaal als gezand Heel, we moeten dekne Hai, meneer Meneer Water Weet Warna Meneer Baru 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 kita masak nasi dulu ya Eke sebenarnya mau ngerayain hari ini tadi sama apa namanya sama ikan toh Eke sudah belikan tapi kita roba tadi akan habis antar pesanan pesanan nastar sama panada sama castengels Eke dikasih apa itu apa itu apa sih namanya eh daun papaya dicampur tulang B2 jadi Eke tidak eh jadi bikin itu tidak jadi bikin ikan tapi kita makan nasi sama ayam sama itu doang pupaya nanti besok mereka mau ikutnya ada kamu main diri itu di taman di tempat ini dia uh hmm daun tanpa payenya hmm terima kasih Tante Olga ini dikasih sama Tante Olga orang Tondano ini dari freezer ya kita panaskin setengah aja hai 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 sisanya kita simpennya ini nasi sudah selesai jadi jadi microwave aja ya Eka makan duluan ya karena Eka abis ini ada meeting meeting dengan ibu-ibu ibu-ibu di gereja biasakan disini kalau on time jam 8 ini udah jam lagi 10 menit jam 8 jadi Eka makan duluan si papa sama anak-anak mereka masih di tempat bermain makanya Eka makan duluan nanti Eka meetingnya di belakang situ biar kita mengganggu selamat makan pakai tangan daun daun pepaya Eka kalau udah liat daun pepaya begini yang lain-lain lewat paling dua yang daun pepaya ini si Tante Olga yang ngasih ini dia dulu tukang masak enak enak udah gak pahit agak closing ya sampai ketemu lagi wish me luck semoga Eka diem tempat kerjaan yang baru betah dadah ya ampun malah main tuh sana tuk-tuk awas awas ya 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 selamat menikmati